Oke, halo guys. Hari ini kita akan ngobrolin tentang Blazor, yaitu teknologi web assembly dari ASP.net team dari Microsoft. Mungkin materi ini pernah juga disampaikan di acara kita di Azure Heat Refresh. Eh, bukan ya. Oke, di acara BMC yang sebelumnya. Tapi buat teman-teman yang nggak bisa ikut, waktu itu bisa ngikutin video online ini ya. Video tentang Blazor ini. Oke, saat ini gue lagi fokus sama BMC, ngembangin komunitas maker di Bogor. Jadi teman-teman kalau mau stay up to date di Facebook kita, fanpage kita, ada di Beton Zog Makers Club. Dan juga gue kebetulan jadi MVP untuk .net, Microsoft. Oke, kembali ke materi. Jadi kita akan ngomong tentang traditional web jaman awal-awal ya. Jadi secara mekanisme, cara kerja antara klien dalam hal ini adalah browser dengan web server adalah seperti berikut. Jadi kalau teman-teman buka browser di mobile, di PC, atau di desktop, klien browser ini akan melakukan request melalui HTTP protokol kepada web server. Nah, web server ini ya aplikasi yang akan menerima request dari klien ini, lalu mengirimkan kembali data berupa HTML, atau CSS, atau JS, atau beberapa media-media yang disupport oleh HTTP. Nah, proses ini akan terus berlangsung seperti itu. Ada request, ada response, dan sekali request, response-nya adalah full page HTML. Jadi ukuran page-nya besar ya semuanya dikirim berulang kali. Dan ini akan menghabiskan bandwidth yang cukup besar. Nah, kemudian dengan berkembangnya teknologi JavaScript, ada web 2.0, di mana data-data bisa dikirimkan lebih efisien dengan AJAX. Jadi, ngebayang kalau teman-teman buka Facebook atau Twitter, nah, itu ketika kita scroll di timeline kita, hanya beberapa data-data yang up to date atau yang baru saja yang ditarik. Dalam bentuk mungkin JSON-nya saja. Kemudian baru image-nya dan beberapa resource yang dibutuhkan lainnya. Tapi tidak full page dikirimkan dalam satu kali response. Nah, ini bisa menghemat proses dalam pengiriman data antara klien dan server. Nah, semua hal ini di-enable oleh yang kita sebut dengan JavaScript, yaitu client-side script yang running di browser. Jadi, semua browser yang banyak digunakan oleh teman-teman pastinya support JS. Jadi, JavaScript adalah salah satu bahasa paling populer, ya, scripting language untuk mengembangin aplikasi web. Di GitHub juga dia sampai 2,3 juta repo yang menggunakan JavaScript. Ya, ngebayang ya, hampir tiap berapa bulan ada JavaScript framework yang baru. Itu saking populer. Cuman, ya, dibalik kepopulerannya tentu ada kelemahannya. Kelebihannya ada dynamic typing. Jadi, teman-teman, kadang-kadang untuk mendeklarasikan variable dan sebagainya, itu tidak perlu secara eksplisit menuliskan tipe datanya. Yang dari number jadi string, dan kemudian dari string jadi float, jadi date, itu bisa, gitu ya. Jadi, saking fleksiblenya, kita nggak, istilahnya pengecekan dulu, kita langsung running di browser baru ketahuan errornya ketika production. Nah, ini jadi weakness buat JavaScript. Dan juga dia nggak ada real object-oriented. Tapi setelah sekarang ada seperti TypeScript, nah, itu sebenarnya dipaksa ya, java, apa, developer javascript untuk menggunakan logik dalam melakukan coding dan juga bisa dilakukan pengecekan sebelum di running di browser. Jadi, kalau ada error, bisa terdeteksi lebih awal. Nah, ngebayang kalau javascript udah diminified, susah sekali untuk dibaca. Contohnya seperti ini. Oke, sebenarnya selain javascript, sudah banyak perusahaan yang coba ngembangin teknologi alternatif untuk mengembangkan aplikasi web dengan beberapa teknologi seperti ActiveScript, ini dulu ActiveX ya, saling ActiveX dari Microsoft, ada JavaPlate ya, udah lama nggak digunakan karena banyak digunakan untuk membuat macam malware dan sebagainya. Kemudian ada Flash, ada Flash, action script-nya cukup powerful untuk bikin animasi, untuk bikin games, cuma ini ditinggalkan dan Microsoft juga nggak mau ketinggalan ngeluarin Silverlight. Nah, dimana ya kita harus download plugin-nya dulunya untuk bisa running di browser, jadi nggak secara native disupport oleh browser. Google juga membangun bahasa Dart, yang ternyata sekarang malah populer untuk membangun Flutter atau aplikasi mobile Android ya, dengan Dart ini. Bukannya mereplace javascript, pula buat membangun mobile app. Nah, tahun 2015, W3C ini, Wide Consortium meluarin standar baru yaitu WebAssembly. Draft-nya udah dipublish tanggal 15 Februari 2018, nah ini yang meng-enable kita untuk develop dengan aplikasi client-side web ini dengan bahasa lain. Karena dengan bahasa seperti C++, C Sharp, Rass, Kotlin, Swift, kita bisa compile language ini menjadi WebAssembly. Dan bisa dieksekusi di javascript runtime engine di browser. Dan speed-nya ya sama dengan javascript. Dan beberapa kriterianya, dia itu safe karena dia running di sandbox, sehingga beberapa code yang malicious, seperti file system. Atau untuk mengubah beberapa hal yang berkaitan dengan host, itu dilarang gitu, diprotect oleh si browser. Kemudian ini portable, dia bisa running di macam-macam browser ya, cross-platform. Dan juga dia ukurannya kecil ya, dan juga di running di low-level code, jadi eksekusinya juga sangat cepat. Ini contohnya, kita bikin function mungkin di download, di compile jadi DLL ya, kemudian di running pakai mono, akhirnya jadi WebAssembly yang running di browser. Saat ini hampir semua browser yang cukup banyak digunakan sudah support, kecuali IE, kemudian Opera Mini. Dan yang paling kompatibel ya saat ini Chrome, dan yang lain juga akan menyusul seiring dengan banyaknya adopsi teknologi ini. Oke, sekarang kita akan fokus hanya untuk C-Sharp, yaitu Blazor. Ya, ini sebenarnya singkatan ya, dari browser plus Razer. Razer ini adalah bahasa yang dikembangan Microsoft. Intinya bisa mengcombine C-Sharp dengan HTML dalam satu file. Nah, ini untuk meningkatkan productivity developer C-Sharp sebenarnya, karena mereka sudah terbiasa menggunakan coding C-Sharp. Saat ini sudah masuk experimental stage versi 0.7. Ini bulan 11 tahun 2018 mungkin, sekarang sudah berkembang lagi, dan ini open source, jadi teman-teman bisa contribute juga di Github. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, kok bisa Donet running di web browser sih, nanti kita akan bahas. Dan ini runningnya native, jadi nggak perlu plug-in ya, jadi itu yang perlu digarisbawahin. Nah, kenapa kita memilih .NET sebagai bahasa dalam pengembangan web assembly ini, sebenarnya karena banyaknya library ya, yang men-support .NET ini. Dan juga cukup mature, banyak digunakan di perusahaan besar, Fortune 500, di critical system. Dia juga udah stable, mature ya. Dan juga cukup cepat. Dan juga tools-nya untuk support udah banyak, ada Visual Studio, Visual Studio Code, Visual Studio 4Mac, ada juga JetBrains, mulai beberapa ID juga untuk eksekusi .NET gitu ya. Dan juga language ini terus berevolusi ya, C-Sharp 8 dengan fitur-fitur barunya, async stream, dan sebagainya. Nah, ini alasan kenapa web assembly bisa running di browser, jadi sebenarnya ada mono di belakangnya, cuma mono yang running di browser adalah mono yang udah berbentuk web assembly dan ukurannya sangat kecil. Secara mekanisme kerjanya, jadi coding teman-teman itu di compile jadi .dll, jadi file .dll, kemudian .dll ini akan dikirim menjadi satu bundle ke browser, jadi di download browser, plus tadi mono runtime bentuknya udah wasm, untuk mengeksekusi atau mengeksekusi .dll teman-teman yang sudah di compile. Kemudian, dia akan memanipulasi shadow DOM, yang selanjutnya akan disinkronize dengan DOM yang ada di browser, jadi untuk manipulasi elemen-elemen HTML ya, itu bisa dilakukan langsung dengan web assembly ini. Dan juga kita bisa memanggil javascript melalui jsintrope, atau sebaliknya, js kita manggil function yang ditulis dalam bentuk G-Sharp. Nah, saat ini sebenarnya ada dua mekanisme untuk mengeksekusi aplikasi .NET di browser, satu yang menggunakan interpreter, yang saat ini banyak digunakan secara devolve di blazer, dan nanti mungkin ada pengembangan selanjutnya, yaitu dengan AOT, ahead of time compiler. Nah, ahead of time compiler ini yang menarik, karena langsung DLL yang tadi di compile itu diubah jadi web assembly, jadi nggak perlu lagi mono runtime, bisa dieksekusi secara native, dan mungkin ukurannya bisa lebih kecil lagi, lebih compact lagi. Nah, mungkin nanti untuk interpreter lebih banyak digunakan untuk development, AOT untuk di production, dan saat ini mungkin belum bisa dicoba. Oke, secara prinsip hanya dua file yang teman-teman gunakan untuk membangun aplikasi dengan blazer, yaitu dengan razor file atau classfile.cs. Kemudian ini di compile, langsung running di browser, dan beberapa dependensi yang dibutuhkan aplikasi teman-teman juga akan dibambil jadi satu untuk dikirim ke browser. Nah, untuk memulai teman-teman bisa buka blazer.net, disini step by stepnya lengkap, terus apa yang perlu dipelajari disitu juga sudah lengkap disitu, dan dengan .NET Core SDK, teman-teman bisa nginstall oleh CLI, dengan ketik .NET Neo, Minus E, Microsoft ISP, NetCore, Blazer Templates. Templates ini ada tiga nanti, ada untuk bikin class library-nya, bisa standalone application, atau yang server-side blazer, yang include ISP.NET Core as a server-side web API-nya. Nah, buat teman-teman yang pakai visual studio community professional to enterprise, bisa download dari marketplace, visualstudio.com, search aja disitu blazer. Oke, kita akan demoin beberapa sampel sederhana. Nah, saya coba bikin directory baru namanya blazer.app, kemudian kita akan ketik .NET spasin new. Nah, kalau teman-teman tadi sudah nginstall, disini akan muncul template blazer. Nah, kebetulan sini belum ada. Nah, jadi kita akan coba install CLI-nya, apa blazer template-nya lewat CLI. Oke, ini sudah selesai. Nah, sekarang kita ketik .NET new lagi. Oke, teman-teman bisa lihat disini ada muncul template baru, library, ada blazer standalone, server-side, dan hosted in ISP.NET server. Ini kita bahas satu-satu, kita bikin sample app yang pertama yaitu .NET new blazer, jadi ini standalone application. Nah, standalone application ini maksudnya dia bisa running tanpa web server, jadi di host aja di GitHub atau di file server itu bisa langsung running ya di browser tanpa web server. Oke, kita akan coba .NET run untuk menjalaninnya. Eh, sorry. Oke, sì. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke ini udah running Di port 5000 Kita akan buka Chrome Terus kita paste Adresnya Oke sambil kita buka Disini developer toolsnya Chrome Biar teman-teman Bisa lihat perbedaannya Saya ulang, saya reload ulang Kita kena tool Nah gue Valval yang didownload ini tidak seperti Web pada umumnya ya Jadi disini ada File DLL Jadi ini beberapa dependensi Yang digunakan oleh Blazor App kita Kemudian file yang tadi di compile Jadi blazorapp.dll Kemudian ada mono Wasm ini mono runtime Kemudian ada mono intro Ini buat intro.js Kemudian ada beberapa Core Core Dari .NET MS Core System Core Dan lain-lain Ini untuk running .NET Base classnya Dan ada .js Disini WebAssembly.js Ini bootstrapping Jadi dia begitu Di load Pagenya Dia akan Running Si WebAssembly Pagenya Oke disini Pagenya Kelihatan Begitu kita klik Ke page lain Dia tuh gak ada Refresh Istilahnya Reload ulang Jadi dia running Bener-bener di client side Nah pertanyaannya Bagaimana nge-debug Di client side browser Teman-teman bisa klik Shift Out Shift Out Digit That one Oke Untuk running chrome blazer Chrome dalam mode Chrome dalam mode debugging Kita harus eksekusi seperti ini Jadi chrome.exe kemudian ada parameter remote debugging portnya Kemudian port yang mau di debug di port 5000 Jangan lupa semua instance yang ada di chrome itu harus di close dulu Kemudian kita klik run Kita enter disini Kemudian save Lucu ya dia suka bisa Suka enggak Kita start debugging Terus the application was not compiled with debugging enabled Saat Terima kasih Tunggu Suka feito Suka 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 Oke ya Sambil nunggu Kita pelajarin dulu Ininya Struktur dari blazer app ini Saya akan coba gunakan visual studio full Untuk melihat Codenya Blazer app Oke ini adalah startup.cs yang akan di load ketika program running Ini program running di eksekusi program sini Kemudian dia membuka startup Startup.cs Kemudian dia akan add component app Nah dia akan nge-load Kalau lihat di www.root ini adalah beberapa static files Melalui dari CSS image, data, bmr Disini akan di load blazer app Lalu di folder page Disini adalah komponen-komponen yang kita gunakan untuk membangun aplikasi blazer Dan di share disini adalah layout Atau beberapa komponen yang di share ke beberapa page Nah di view import ini adalah beberapa library yang direferensikan Agar bisa diakses dari page Dan ini adalah main app Disini ada router ini fungsi untuk ngerouting dari address ke page-page yang bisa diakses nanti Oke Kalau kita mulai dari index.cs html Nah teman-teman bisa lihat Ini page directive ini untuk gunanya untuk routing Jadi begitu kita buka root Dia akan langsung otomatis buka index.cs html Nah ini karena router page Disini ada html Dan disini ada komponen survey prompt Survey prompt ini adalah komponen yang ada disini Jadi ini akan di load Di bawah index ini Nah tadi kita lihat juga ada page counter Nah ini sama Ada routernya Kemudian disini kita mengenal yang namanya binding Jadi coding yang akan kita jualankan Di dalam komponen blazer ini Yang akan ditaruh dalam tag function Lalu jika ada variable property disini Ini bisa di bind dengan tanda akeong atau add Kemudian untuk method Itu juga bisa di bind dengan tanda akeong Contohnya disini button Begitu di klik Dia akan manggil void increment count Dimana count count ini akan ditambah satu Tambah satu Nah Kita akan pelajarin juga tentang parameter Nah Nah disini saya nambah parameter yang namanya additional Dikasi dekorasi dengan tulisan parameter Dimana Additional akan ditambah ke current count Dan kita kasih default value nya satu Nah komponen itu bisa diambil atau ditambahkan ke komponen yang lain Contohnya di index ini saya akan nambahkan komponen counter Lalu parameter yang tadi saya bikin Saya bisa set value nya lewat tag komponen ini Contohnya dua Begitu saya save Saya coba running Terima kasih telah menonton 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 Dan ketika di increment Dan ketika di increment dia plus 2 Jadi loncatnya 2 angka 2 angka Sedangkan counter yang awal masih plus 1 Itu karena tadi parameter nya bisa kita set di awal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dari web server Dari web server yang kita tuju Contohnya disini Ini ketika Ketika kita cukup deklarasi dengan Inject Lalu cara penggunaannya Ya ini http Get json async kemudian class yang kita gunakan untuk Deserialize Data yang dikembalikan oleh weather.json Sebenarnya file json yang bentuknya seperti ini Nah ini Ini diserialize Di face data ini kesini Nah kemudian Di atas ini Kita lihat ada table Dimana data yang dipopulate Dari data forecast yang tadi Diambil dari json Dia akan ngecek Kalau forecast masih nol Berarti dia belum selesai manggil Web API nya Maka ditampilkan loading Begitu sudah cloud Dia akan Cetak Table Melalui dari headnya Kemudian body nya Pro Dia akan cetak Dengan iterasi For each Dari masing-masing data Di forecast ini Array of weather forecast Nah alternatif lain Saya akan tunjukkan Bagaimana kita Menambahkan Dependuransi injection kita sendiri Jadi Saya akan coba Nambahin Saya akan coba Nambahin Saya akan main item baru Saya akan main item baru Tendisnya kelas Namanya I Under Service Ini bukan kelas Tapi interface Kemudian Kita Bikin Satu Metode Membalikan List of weather data Kita Namain Get data Oke Nah Weather data Anggap aja Kita Samain Ini adalah Class Yang ini 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 Lepas Ditanggap Pambil Untuk Memudahkan Akses Terus Kita Bikin Implementasi Service Terus Kita Terus Kemudian Terus 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 Kemudian Kita Bikin Jadi Asing Nah Disini Kita Bisa Bikin Constructor Kita Tambahkan Terus 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 Tambahkan Lalu Dia Bisa Kita Ambil Dengan Dependency Injection Nah Cara Mengambil Service Kita Bisa Ambil Dari Seperti Itu Kemudian Forecast Ini Bisa Ganti Severe Di 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 selamat menikmati 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 kemudian seperti tadi karena selamat menikmati 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 oh selamat menikmati 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 meningkat selamat menikmati selamat menikmati kemudian saya mau nyimpen nilai terakhir current count contohnya count-count sama dengan pass onload kita bisa onload async jadi begitu patch ini di load kita ubah current count-count sama dengan storage contohnya get item, integer, counter contohnya contohnya ketika kita klik increment count nanti kita set counternya storage dan set item jadi integer masukin di counter item itemnya adalah current count karena jenisnya waitable kita jadi await disini tambah async nah ini kita save oke kita coba run ini bisa berfungsi seperti counter seperti session cuma datanya kita simpan di browser terima kasih 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 tapi jadi menarik jadi menarik jadi dia mengumpulkan nilai terakhirnya nah selain stand-alone application kita juga dikenalin dengan blazer app dengan jenis lain, contohnya ini adalah blazer app core disini kita pilih blazer, oke nah untuk tipe yang ini dia akan host blazer ini di dalam isp.net core web api project nah client ini sebenarnya sama kayak blazer yang tadi ya, cuma nanti dia akan di hosting di blazer app core server jadi perbedaannya di startup, nah dia akan download si startupnya disini useblazer.client.startup nah jadi ini direferensikan kesini, di project si client disini nah sedangkan share ini sebenarnya datanya aja jadi karena jenisnya adalah .net standard library ini bisa di share ke project server dan client dan kalau teman-teman lihat disini ada controller jadi di jadi di ya jadi kalau jadi yang tadinya di standalone application json itu di taruh sebagai file statis kalau disini disini kan sebagai controller yaitu web API disini begitu kita nge-get ke controller weather forecast terus dia akan ngembalikan data json nah kita coba jalankan eh sorry ini saya lupa nge-set nah kita bisa lihat Nge-set nah kita lihat sehingga flash av-core server bersegerak ini bersegerak ini ya ini sebagai contoh ini nanti akan teman-teman lihat kalau begitu kita panggil luar air ini dia itu sebenarnya ngetik ke metode yang ada di web API kita nah seperti ini selanjutnya untuk pleasure app nya sama hanya perbedaannya ketika kita lihat disini di fetch data dia akan memanggil ke url web API kita jadi bukan ke file json lagi tapi ke API kita nah ini fetch data nah ini datanya reload dari web API oke kita lihat contoh yang lain yang terakhir adalah surfer sight blazer oke surfer sight blazer nah bedanya di surfer sight blazer ini blazer nya itu run ring sebagai web worker dan yang ditampilkan di UI itu hanya JS kemudian HTML dan semuanya ada di server sight codingnya jadi ini running sebagai signal R application ini contoh ini servisnya ya kemudian kelasnya nah secara coding gak banyak perbedaan hanya sama saat di start up sini disini perbedaannya use surfer sight blazer nah dia utilize signal R untuk komunikasi antara client sight dengan server gitu melalui signal R jadi biasanya lewat web socket nah ada kelebihan dan kekurangan ya ini saya coba running dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi nanti kita lihat nih perbedaannya ketika kita running blazer app server sight kita bisa lakukan debugging dari sisi server contoh metode ini kita kasih breakpoint ketika saya klikkan fetch data kita bisa bisa kita debak dari sisi server begitu juga untuk counter saya bisa lihat value-nya saya klik lagi di server alone dan spd core hosted itu kita gak bisa debak seperti ini dari sisi client ini bisa dimungkinkan karena signal R tadi buat teman-teman lihat ketika kita lihat di bagian network kita lihat file-file yang dikirim yang dikirim hanya javascript CSS CSS dan icon dan ini ukurannya kecil sekali dalam bentuk byte di total juga cuma berapa 2,7 kilobyte kecil sekali jadi dia sangat cepat sangat kecil ukurannya dan sangat responsif cuman kelemahannya signal R adalah server ini harus handling semua connection yang masuk dan ketika terputus kita gak bisa jalankan aplikasinya secara offline berbeda dengan yang stand alone oke mungkin itu berbeda server size stand alone dan isp.net host blazer dan bisa ngecek blazer extension contohnya untuk notification nah ini contohnya notification saya akan set lagi kesini ini bagaimana membuat notifikasi di blazer app saya ke nougat package install blazer extension notification nah contoh cara penggunaannya seperti ini jadi kita register dulu sebagai service yang DDI oke kita tambah disini jangan lupa ctrl titik terus kita bisa inject notification service di di page kita saya bikin page baru aja contohnya adalah notif with notif.sh html page flash notif saya bikin satu button klik add test notif test notif notification di sini ya saya begin fungsi lalu 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 how to inject ini avoid test notif nah di sini saya mastiin browser yang digunakan di support ini karena o asing jadi pakai await disini jadi asing nya kemudian kita request permission untuk ngirim notifikasi terus kita bisa kirim notifikasi seperti ini title nya mungkin blazer notification terus option nya kita bisa ketik description ini notifikasi dari blazer icon URL bisa kita kosongin sementara oke ini saya save mungkin saya kasih judul sini blazer notification notifications in house saya coba running ini kita lihat di page motif untuk ngirim notifikasi baru 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 pasang baru pasang tapi sebenarnya bagaimana kelihatannya kayaknya si koyanto buka sudah tidak kalah aku bisa ya Selamat menikmati. 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 baru namanya kanifas kanifas sangat penerit apa-apa ini perlu dispecify widthnya widthnya kita kita terus options kita bisa selamat menikmati kita akan coba eksperimen dengan timer juga kita akan coba kita akan coba kita akan coba timer connectnya point practice kita intik kita intik setiap channel selamat menikmati setiap 200 ms kita intik setiap 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 parameter 5 meter enggak apa ini begini ellipse selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bisa seperti itu mungkin enak selamat menikmati 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 selamat menikmati